Hujan yang sempat mengguyur kota Jambi justru membuat asap semakin pekat karena asap penguapan bagian permukaan gambut naik ke atas. Hal ini pun berakibat pada pembatalan semua penerbangan karena jarak pandang hanya antara 100 hingga 200 meter. Kamis pagi kabut asap pekat masih menyekap kota Jambi dengan jarak pandang di jalan raya hanya sekitar 200 meter. Padahal Rabu sore hujan sempat mengguyur, namun asap hanya menghilang sebentar kemudian kembali pekat. Hujan justru membuat uap panas naik di permukaan kebakaran gambut. Pekatnya asap pun membatalkan semua penerbangan dari dan menuju bandara Sultan Taha Jambi pada kamis pagi. Bagian informasi untuk pagi ini memang jarak pandang kita sangat rendah dari berpisah antara 100 sampai 200 meter. Jadi seluruh penerbangan baik berangkat maupun berangkatan belum bisa. Tertunda sejumlah penerbangan membuat para penumpang yang akan berangkat maupun menunggu kedatangan menumpuk di Bandara Sultan Taha. Mas Kapai kembali akan melakukan penerbangan menunggu kondisi jarak pandang aman dengan jarak pandang 1000 meter. Arvan Kennedy, Kota Jambi, Jambi.